Selamat pagi teman-teman Balik lagi di Sobat Reptil 17 Alam dan Satwa Indonesia Oke gengs, ini kan Ini berdasarkan pengalaman gue nih ya Itu kita waktu baru pelihara kura-kura darat Itu pasti bakal bertanya-tanya Gimana sih ngebersihinnya gitu kan Terus seperti reptil yang lainnya Itu kalau pagi-pagi suka direndam jemur Nah kalau kura-kura darat Dia kan namanya kura-kura darat Apa butuh direndam jemur kayak gitu Itu pertanyaan yang gue alamin waktu Pertama-tama gue nge-keep atau pelihara kura-kura darat Nah sekarang ini gue ada tiga Ini si namanya si Mulan Ini si Melin Ini si Melin Ini si Melan Lupa namanya Nah sekarang yang pertama-tama disiapin dulu kura-kuranya Pastikan sekarang kita mau merawat kura-kura nih Ya kan Kita mau rendam jemur Kita mau bersihin Ini kayak Disini-sininya ini kan biasanya kura-kura nih kotor Cuma ini bersih kemarin habis Gue bersihin nih guys Jadi dia udah bersih Tapi tetap ya Karena kebetulan juga cuaca sekarang ini Lagi bergantian antara musim kemarau Kemusim hujan Agak gimana ya Suhu dan cuaca itu Agak kurang bersahabat Sebetulnya Jadi Harus betul-betul kita perhatikan Perawatan Si tortoise ini gengs Nah yang pertama tadi Kita siapkan kura-kuranya Yang kedua Kita siapkan air Oke Nah kayak gini gengs Ini Karena Ada yang kecil ya Jadi gue pake box 10 Sama ini buat yang Agak besar nih Yang buat yang 10 cm Nah ini ukuran airnya nih Sedikit aja Gak usah banyak-banyak Jadi yang penting Dia kena Kerapas Bawahnya itu Oke Setelah kita siapkan airnya Kita mulai masukkan Satu persatu Kura-kuranya Tapi harus pelan-pelan gengs ya Nanti kalau Dia Agak Apa Kalau Nggak pelan-pelan Dia kaget Nanti bisa Jantungan dia Gengs Nah ini Ini buat yang Si mulan nih Buat yang Kecil Ini baru 7 cm Oke Kita Cemplungin Nih gengs Jadi ukuran airnya itu Cuma sebatas yang ini ya Atau 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 Lebih-lebih sedikit Gak apa-apa lah Karena namanya juga Kura-kura darat Bukan kura-kura air ya Jadi Dia bukan Penyelam Teman-teman Habis itu nih Kita Basahin tempurung bagian atasnya Supaya Kelembabannya merata Supaya lembab Jadi tempurung atasnya itu Supaya lembab Supaya gak kekeringan Waktu kita jemur Karena walaupun Kura-kura darat Kalau terlalu panas Bisa overheat Bisa Apa namanya Dehidrasi Teman-teman Jadi harus kita Basahin dulu Bagian Tempurung atasnya Menjaga Kelembabannya juga Jadi nanti Pertumbuhannya itu Merata Teman-teman Kan suka ada Piramiding Nah piramiding Ido Piramiding itu ya Kata senior-senior Itu akibat Kelembaban yang kurang merata Jadi disaat Si tempurung ini Tumbuh kan Kura-kura ini tumbuh ya Tempurungnya tumbuh Ada beberapa spot Beberapa bagian Yang Kelembabannya Tidak Tidak bagus Jadi Mengakibatkan Piramiding Itu kata senior Nah teman-teman Jadi sambil nunggu Kura-kuranya yang sedang berjemur Ini kita udah siapin Makanannya ya Ini Kebetulan sekarang ini hari minggu Jadi menunya itu Bonteng Atau Timun Yang udah direbus Terus bijinya dibuang Ini Karena ada yang kecil Jadi ini dipotong-potong kecil Nah Ini campuran Untuk yang cherry head Karena Yang mau makan pellet itu Cuma yang cherry head Yang sulcata 2 itu Tidak mau Makan Pellet Oke Oke guys Ini masih Berendam ya Dia Tuh si Melan Pw banget Ini sekarang Karena udah sekitar 10 menit Jadi Setelah kita Rendam jemur Sekarang Kita jemur kering Cuma sebelum jemur kering Kita mau bersihin dulu nih Kita mau sikat-sikatin Bagian-bagian Atau selah-selah Dari si kura-kura ini Oke Nah caranya gini nih Teman-teman nih Nah pegang Kita pake Ini Sampo Sampo khusus Buat reptil ya Ini buat Terutama buat kura-kura tuh Buat kura-kura darat Kalau gak pake ini pun Gak apa-apa Oke Jadi Caranya gini Sedikit aja Sa Tauh sedikit Nih kita sikat-sikat Terus pelan-pelan Sikatnya nih Gak ada busanya Nah nih Harus pelan-pelan gengs Tuh Lihat ini nak Pas gak Pelan-pelan Terus kaki-kakinya Nah ini Kaki bagian ini nih Agak sulit emang Ini Karena emang sampo khusus Buatnya jadi aman ya Walaupun kena mata Dia ini aman Ini harus pelan-pelan Tuh Ini harus Tuh bagian Kaki-kakinya ini Pelan-pelan aja Tuh Dan usahakan Jangan ditebalikin gini Tapi harus Seperti ini gengs Bagian mulut ini Agak susah Biasanya harus pakai Bagusnya dia pakai ini Pakai tisu ya Pakai tisu aja Kalau bagian mulut itu Takutnya Sikat-sikat ini Kena mata Oke Oke cina Abis itu Kita Siram ya Nah kayak gini Kejauh kedepatan Agak jauh sedikit Nah Sudah Ini harus dibuang dulu Ini harus dibuang dulu nih Habis itu Kita simpen dulu Di tempat yang kering Di tempat yang kering Nah Jadi kayak gitu ya Teman-teman ya Ini kalaupun gak pakai Kalaupun gak pakai sampo Bisa-bisa aja Terutama yang Bagian-bagian Seperti ini nih Itu ini kan dia Sering nginjek Jadi harus Tuh Harus disikatin kayak gini Harus disikatin Supaya Kura-kura kita Tetap Cantik dan terawat Kayak gini teman-teman Tuh Ini kalau gak pakai sampo ya Sah-sah aja Gak pakai sampo juga Tuh kayak gini Oke Nah jadi Kayak gitu aja ya Teman-teman Cara nyikatinnya Yang terpenting Kotoran dia tuh Gak numpuk Kalau bagian sini Emang agak sulit nih Karena Kalau disikat Dianya tuh Kalau disentuh Kakinya langsung Langsung masuk ke dalam Cuma yang terpenting Gak terlalu kotor Gitu aja Nah Setelah ini Kan kita jemur kering Nah ini 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 Belom di Belom di Lap Nanti kita lap Kita keringin Oke ini juga Ini juga Oke 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 gengs Ini mau kita jemur Kering Kita keringin dulu Kalau bagian atasnya Gue biasanya gak perlu dikeringin ya Gak perlu dilap kering Jadi cukup ini aja Bawahnya Cukup bagian bawahnya Karena biar dia agak lembab Supaya gak overheat pas waktu dijemur kering Nah ini mulut-mulutnya nih Pake ini aja tuh bagusnya Pake tisu Oke ini udah dibuang akhirnya Nah Dibuang Akhirnya kita jemur kering Oke teman-teman Nih si cherry headnya ya Si melin Karena dia ini Kura-kura darat Yang jenis forest Jadi Dia gak terlalu Kuat lama Kalau Dijemur ya Jadi Ini dia udah Saya pindahin ke kandang Dia lagi makan Timun rebusnya tuh Kalau yang sulkatanya Tunggu beberapa menit lagi Baru Pokoknya kalau dia udah gak nyaman Baru kita angkat Nah ini si Yang Cherry headnya Dia lagi makan Bonteng Atau timun rebus Ini saya tambahin pelet Nah yang doyan pelet itu dia doang nih Yang sul kata itu gak doyan Oke guys Ini udah cukup kita jemurnya Dan sekarang waktunya mereka untuk makan ya Ini Dia lagi menikmati timun rebusnya Itu si kecil Masih mengulang dia Biarkan aja Nanti juga pada makan Oke teman-teman Itu aja ya Sharing kita kali ini Semoga bermanfaat buat Kita semua Ya ini si kecil lagi nyamperin Oh dia maunya yang itu guys Tuh Maunya yang gak dipotong-potong Kecil Oke guys Gitu aja Jangan lupa di like, komen, dan bantu share Ke semua message kalian Semoga bermanfaat Tring Tring Sampai jumpa di like, komen, dan bantu share